Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Nejo Tengah, saya Muhammad Solehin. Segmen kali ini kami akan menjawab satu dari beberapa vlog yang masuk ke Twitter kami yang bertanya tentang cara memasak dari bahan yang ada di sekitar rumah. Siapa yang terpilih kali ini ya? Dan masak apa chef andalan kita? Ini dia sajian istimewanya Jawa Tengah. Tanya dong chef. Intro Hai, saya Chef Indri. Di segmen Tanya dong chef kali ini, saya akan membawakan sebuah resep yang bagi sebagian orang dianggap sulit. Padahal sebenarnya sangat mudah sekali. Yaitu kita akan membuat fresh pasta. Nah, menu ini sekaligus menjawab vlog yang sudah masuk ke akun Twitter dan Instagram Net Jawa Tengah. Hai, guys. Saya mau nanya-nanya. Jadi, ceritanya saya telah bertarik. Nah, berperti-perti di rumah, tapi di main saran-satunya. Itu dong chef. Terima kasih telah menonton! Tengah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk setiap 100 gram tepung terigu, kita akan memakai 1 butir telur. Namun sebelumnya, aku akan masukkan sedikit garam. Kemudian, saya campur cahit telurnya. Yang menarik di sini adalah khusus buat ibu-ibu yang punya anak nih, kalau mau supaya anak-anak konsum sayur atau buah, kita bisa memakai itu sebagai pewarna. Nah, kali ini kita akan membuat yang berwarna pink. Di sini saya punya yang berwarna hijau. Ini adalah ekstrak daun bayam. Kita akan bikin yang pink ya. Kita masukkan kira-kira 1 sendok makan saja. Kita campur, kemudian 1 sendok teh, olive oil. Dan kita akan tuangkan di meja. Terus kita akan memulai untuk menguleni. Untuk mengekstrak setiap sayuran, misalnya ada wortel, terus kemudian untuk warna oranye, atau bahkan kulit jeruk yang berwarna oranye juga bisa. Tambahkan sedikit tepung, setiap kali terasa adonan masih terlalu basah. Karena kita harus membuat adonan ini menjadi cukup kalis ya. Aku juga akan membuat untuk warna yang kedua, itu warna hijau. Caranya persis sekali seperti tadi. Dua cimpit garam. Dua cimpit garam. Pewarna kita. Hijau ya, berarti ini dari ekstrak daun bayam. Adonan yang kedua sudah jadi. Kita punya two color pasta. Satu hijau, kemudian pink. Kemudian kita akan mulai menggilas pasta kita yang berwarna hijau. Kali ini kita akan membuat potongan yang berbeda. So, ini dua pasta kita yang sudah siap. Sebentar lagi, akan saya rebus. Teknik untuk merebus pasta sebenarnya simple. Lalu kasih garam. Kemudian minyak goreng biasa. Kemudian saya akan siapkan bahan untuk membuat pasta karbonara. Untuk kali ini kita akan memasak yang berdaging saja. Ini satu lembar smoked beef. Kemudian daging sapi. Air sudah mendidih nih, kita akan rebus. Untuk merebus pastanya hanya kira-kira butuh waktu 2 menit saja. Kemudian di sini saya juga sudah siapkan. Kemudian kita akan membuat sausnya ya. Butter. Kemudian satu sendok makan olive oil. Saya akan mulai masukkan. Chopped onion. Kemudian baru dilanjut dengan chop garlic. Jadi warnanya akan sangat cepat coklat. Sudah cukup. Kemudian mulai saya masukkan beef. Di sini mestinya sudah siap. Kita akan tiriskan. Kita tiriskan. Dilanjutkan smoked beef. Tepung terigu. Gunanya adalah untuk mengentalkan saus kita. Selanjutnya susu. Kita tuangkan pelan-pelan. Sedikit garam. Bericak. Saya akan masukkan pastanya. Sudah siap pasta carbonara kita. Saya akan tambahkan parmesan cheese. Kita taburkan. Perpaduan antara krim dan kemudian dengan parmesan cheese. Terpadu dengan sangat sempurna. Yang jelas rasanya endes banget. Dauf situasi saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.